Selamat pagi adik-adik, selamat hari minggu, selamat berjumpa kembali dengan CINONI. Sudah dua minggu kita bertemunya dari kejauhan, gak apa-apa ya adik-adik. Kita yakin meskipun kita jauh, kita tetap satu di dalam Tuhan Yesus, tetap dekat di dalam doa. Nah adik-adik kita mau memulai ibadah impah kita di pagi hari ini. Adik-adik tetap semangat ya, tetap happy, tetap gembira, tetap senang, suka cita. Karena kita yakin Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Oke adik-adik kita mau menyanyi jalan serta Yesus ya. Oke adik-adik siap ya, oke siap semuanya. Ikutin CINONI, pakai krak, pakai kaya ya, biar tetap semangat. Satu, dua, tiga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus semangat. Balik lagi, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus semangat. Nah adik-adik gimana? Udah semangat belum? Udah ya? Tapi belum semangat benar nih kayaknya. Yang yang lebih semangat lagi ya, jalan serta Yesusnya. Lagunya dia agak cepetin dikit, oke? Satu, dua, tiga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus semangat. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus semangatnya. Oke. Nah adik-adik, udah tambah semangat nih. Kita nyanyi lagi deh, biar semangatnya menyala-nyala, oke? Nah kita nyanyi. Happy ya ya ya? Ya, karena harus happy. Ya. Oke. Tangannya di pinggang semuanya. Kunci noni semuanya. Oke. Siap? Satu, dua, tiga. Happy ya 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 ya? Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Semuanya sudah bergembira, semuanya sudah bergembira, semuanya sudah semangat. Nah adik-adik, kita nyanyi satu lagu lagi. Kita tetap memuji Tuhan. Ya. Oke. Kita mau nyanyi lagu T-A-A-T-A-A. Adik-adik siap ya. Adik-adik, kita nyanyi kembali. Ya. Pakai kayak, oke. Satu, dua, tiga. T-A-A-T, ta'at. Jadilah anak ta'at. T-A-A-T, ta'at. Jadilah anak ta'at. Kalau kau dipanggil jawablah ya, ya, ya Kalau kau disuruh segera lakukan Ayo lebih semangat lagi Satu, dua, tiga T-A-A-T-A-A-T, jadilah anak taat T-A-A-T-A-T, jadilah anak taat Kalau kau dipanggil, jawablah ya, ya, ya Kalau kau disuruh, segera lakukan Oke adik-adik, silahkan duduk Adik-adik, kita mau dengarkan cerita dari Unci Christine Adik-adik, siap ya semuanya ya Oke, silahkan Unci Christine Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari minggu semuanya Ketemu lagi dengan Cik Christine di sini Adik-adik, walaupun sekarang Cik Christine gak bisa ketemu langsung sama adik-adik Adik-adik masih tetap bisa mendengarkan cerita loh Kita tetap akan bisa mendengarkan firman Tuhan Nah sekarang sebelum Cik Christine cerita, kita berdoa dulu ya Yuk semuanya kita nyanyi dulu yuk Tanganku ada dua, lima-lima jarinya Kalau aku berdoa, kulipat semuanya Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Terima kasih Tuhan Karena Tuhan masih boleh mempertemukan kami pada hari ini Walaupun hanya melewati video Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita Tolong Tuhan, supaya kami bisa mengerti Supaya kami bisa mendengarkan dengan baik Cerita yang disampaikan oleh Inci hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Hanya dalam namamu kami berdoa Amin Matanya sudah boleh dibuka Kita nyanyi sama-sama yuk Aku siap mendengar cerita Aku siap mendengar cerita Duduk tegak, tangan dilipat Mata ke depan, siap mendengar Semuanya sudah siap mendengarkan cerita? Oke Sekarang sebelum Cik Christine cerita Kita mau nonton dulu ya Nah, adik-adik perhatikan baik-baik film singkat yang berikut ini Oke, yuk kita nonton bersama Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends Saat pulang sekolah tiba Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya Chandra sangat asik dengan gamenya Chandra, ini sudah sore Mama sudah siapkan makanan Ayo kita makan Sebentar, Mak Chandra Iya, Mak Chandra, cepat Karena Chandra takut dimarahin Mama Dia berlali dan bergegas untuk makan Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali Setelah selesai makan Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab Chandra bermain hingga larut malam Chandra, kamu masih bermain Ini sudah jam 10 malam loh Bentar lagi, Mak Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Sudah dong, Mak Betul, Chandra Sudah dikerjakan Iya, Mak Ya udah Ayo Jangan main lagi Mama matikan lampunya ya Jangan cepat tidur Chandra berbohong pada mamanya Walaupun lampu dimatikan Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game Hingga akhirnya mengantuk tertidur Keesokan paginya Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu Dan matanya terlihat lelah Juga tidak lagi sepakat untuk dimuji Tuhan Pada hari Senin pulang sekolah Chandra ditegur oleh mama dan bapanya Nah, adik-adik Pula nonton kan ceritanya Tentang siapa tuh tadi di film itu tadi Iya, benar si Chandra Si Chandra kayak gimana tuh tadi dia Hmm, Chandra selalu main HP Main Mobile Legends Terus dia tadi juga disuruh sama mamanya Disuruh apa ya Disuruh makan Disuruh bikin PR Makaian tugasnya Disuruh tidur Dibikin gak sama si Chandra nih yang disuruh sama mamanya Iya, benar Belah dibikin sama dia Chandra tidak mau taat Pada perintah mamanya Akibatnya apa? Besok paginya waktu dia bangun Dia masih ngantuk Dia merasa capek Setelah itu dia sampai sekolah juga diomerin sama burunya Karena tidak mengerjakan tugas Di rumah lagi dimarahin sama mamanya Karena dia nilainya pada jelek semua Nah, adik-adik Kalau kita tidak taat Tidak melakukan perkataan Mereka Pasti ada akibatnya Biasanya sih Dibu sering dimarahin ya Padahal mamah dan papa itu Selalu memberikan perintah kepada adik-adik Perintah yang baik loh Biasanya apa Makan-makan yang berkisi Rajin minum susu Biasi rati yang cukup Jangan main pisau Jangan main api Adik-adik mau taat enggak? Oh, hebat Yang taat hebat-hebat ya Nah, cerita juga di dalam Alkitab Ada cerita tentang Bapak Yudas Bapak Yudas ini saudaranya Bapak Yakobus Bapak Yudas ini juga selalu memberitakan kepada orang banyak Untuk selalu taatkan perintah Tuhan Kata Bapak Yudas gini Halo, orang banyak Taat ya sama perintah Tuhan ya Bapak-bapak, ibu-ibu Taat ya melakukan perintah Tuhan Rajin berdoa ya Rajin ke gereja ya Jangan nakal-nakal Enggak boleh bandal sama orang lain Enggak boleh nakalin orang lain Bapak Yudas itu selalu memberitakan kepada orang-orang Supaya taat kepada perintah Tuhan Dan tidak mendengarkan perintah yang lain Karena hanya perintah Tuhan Yesus yang paling benar Adik-adik, mama papa itu juga selalu memberikan Selalu memberikan adik-adik perintah yang benar Pernah enggak sih mama papa kasih perintah yang enggak benar? Kayaknya enggak pernah deh ya Nah, adik-adik juga harus mendengarkan mama papa ya Harus taat sama mama papa Misalnya, seperti sekarang nih Kan lagi banyak penyakit tuh Banyak orang sakit kan di sana, di luar sana Mama papa pasti biasanya hidup adik-adik apa? Rajin cuci tangan Apa lagi? Makan makanan yang bergizi Apa lagi? Enggak boleh kotor, enggak boleh jorok Harus sering-sering mandi Enggak sembarangan salaman sama orang Semua itu untuk menjaga kesehatan adik-adik Supaya adik-adik tetap sehat dan tetap terlindungi Tetap aman dari segala sakit penyakit Seperti penyakit yang sekarang lagi heboh tuh Nah, adik-adik semua yang diperintahkan oleh mama papa itu Sesuai dengan kehandak Tuhan Karena Tuhan menginginkan anak-anaknya Lakukan hal-hal yang baik Nah, sekarang adik-adik mau enggak taat sama perintah mama papa Biasanya kalau tidak melakukan perintah mama papa Ada akibatnya loh Iya, benar Diomelin Kalau enggak taat sama mama papa diomelin kan Selain diomelin Apa lagi? Iya, ada juga yang suka dicubit ya Nah, adik-adik harus taat ya Sama perintah mama papa ya Adik-adik harus dengar-dengaran Karena mama papa selalu mengajarkan hal-hal yang baik Kalau tidak taat Pasti ada sebabnya Pasti ada akibatnya Ada juga yang tidak taat Nanti akhirnya mendapat hukuman Misalnya Kayak tadi tuh si Chandra Karena dia tidak mengejarkan PR Akhirnya dia mendapat hukuman Mendapat marahan Mendapat omelan dari gurunya Nah, adik-adik juga kalau tidak taat Pasti ada akibatnya Contohnya Misalnya Mama bilang Jangan main korek api Tapi adik-adik tetap main korek api Kira-kira kalau kebakar api sakit enggak? Sakit, panas Makanya dilarang mama Jangan main api Atau adik-adik diberikan Jangan main hujan Nanti sakit Kalau main hujan Kira-kira adik-adik kena sakit enggak? Iya, ada akibatnya Adik-adik pasti kena sakit Jadi adik-adik Mulai hari ini Mulai detik ini Adik-adik harus belajar Belajar untuk taat Belajar untuk selalu melakukan hal-hal yang baik Ya Ingat B-A-I-K Baik Melakukan hal-hal yang baik Karena itu yang Tuhan kendaki bagi kita Anak-anaknya Sekarang kita hanya sama-sama yuk B-A-I-K Baik B-A-I-K Saya mau berbuat baik B-A-I-K Baik Oh iya baru ingat B-A-I-K Baik B-A-I-K Baik Saya mau berbuat baik B-A-I-K Baik Lagi B-A-I-K Baik B-A-I-K Baik Saya mau berbuat baik B-A-I-K Baik Jangan lupa ya adik-adik ya Selalu melakukan perbuatan baik Seperti yang dikendaki oleh Tuhan